Hai teman-teman selamat siang disini udah jam 1.30 tapi seharian ini tuh hujan jadi di luar hujan jadi aku gak kemana-mana di rumah aja terus juga karena kemarin aku habis suntik vaksin efeknya tuh efeknya tuh kayak yang apa sih lemes gitu letih terus lengan tuh nyeri guys jadi ceritanya tuh aku kemarin udah vaksin di tempat kerja efeknya aku mau berbagi kalau pertama disuntik setelah disuntik selang itu kurang lebih 30 menit itu tuh aku ngerasain yang ngantuk parah banget mata tuh kayak dilem ada kayak ada lemnya gitu ngantuk banget pokoknya mah nah terus malamnya masih nggak papa tuh tangan kan suntiknya di tangannya malamnya masih nggak papa masih bisa digerakin nah tadi pagi aku bangun pagi itu guys tangan tuh tuh sakit nggak bisa ini nggak bohong nggak pura-pura nggak bohong juga sakit diangkat cuma bisa segini doang kalau tangan sebelah sini akan ngerik vaksin biasa tuh kan ya Nah terus tuh bengkak guys tangan tuh guys tuh bengkak di bagian sini ini disuntik ini tuh keras dipencet itu sakit tau guys nih keras kalian bisa lihat tuh merah ya kan ini bengkak katanya sih efeknya tuh kayak gini bengkaknya tuh kurang lebih eh empat harian ya tapi kan mungkin ya menurut aku sih daya tahan tubuh orang kan beda-beda jadi mungkin efeknya tuh beda-beda menurut aku ya tapi kebanyakan tapi sih aku denger dari teman kerjaku gini yang udah divaksin duluan kan banyak yang udah divaksin gitu banyak yang udah divaksin teman-teman yang di tempat kerja lain itu ya efeknya sama gitu kayak yang bengkak gitu terus apa namanya kan dua kali dua kali disuntik nih nanti bakal aku tuh kalau yang pertama emang efeknya bengkak doang sama sakit nah yang kedua itu itu katanya bakal ada demamnya guys jadi aku vaksin itu dua kali suntik dibagi dua kali ya dibagi tiga grup yang grup kemarin emang ya aku tanya itu sakit katanya bengkak hampir patahari katanya nggak bisa diangkat tangannya karena mungkin dibanding suntik biasa yang di urat-urat syarab kayak gini itu tuh kita vaksin tuh suntiknya tuh di bagian daging gitu guys jadi wajar sih menurut aku ada kayak ada bengkaknya gitu wajar karena kan daging waras maksudnya daging yang biasa gitu disuntik jadi kaget kali nah terus pas suntiknya itu kemarin aku ngerasain tuh kalau suntik di apa bagian sini atau disini kan biasanya suka di suntik dabil darah ya itu tuh kayak terakhirnya doang kayak ada rasa sakit yang dicemut nah pas kemarin mah itu tuh eh bukan ngilu apa ya jatuhnya sakit sakit tuh gitu kayak nggak biasa aku kemarin sampai nangis karena mungkin eh uasa maksudnya gosip-gosipnya tuh kayak nanti takut kenapa sih kenapa kenapa jadi kemarin aku sampai nangis malu juga sih eh karena kan kita nggak biasa ya suntik-suntik virus-suntik kayak gini tuh bagi-bagi saya sih nggak biasa kecuali yang dulu waktu pers datang banget ke Jepang itu aku udah pernah suntik influenza guys Nah kenapa aku bisa cepet disuntik vaksin karena aku tuh kerja di kaigo guys awal masuk aku kerja di kaigo itu perawat lansia jadi aku tuh bulan empat ya bulan empat itu tuh aku masuk tanggal lima bulan empat tanggal lima itu aku udah mulai masuk kerja bulan tiga akhir tanggal 23-26 gitu kok kurang lupa Nah aku tuh disitu interview interview terus ditanya pas interview nanti bakal tahun ini nih guys 2000 maaf ya 2000 bulan tiga 2001 pas interview aku ditanya kalau nanti ada suntik vaksin kamu mau disuntik enggak kata apa kepala situnya tuh guys pas interview ya aku mikir dong karena awal-awal ada vaksin muncul yang dari Cina gitu vaksin yang dari Cina gitu-gitu kan apa beritanya tuh kan agak sedikit serem ya maaf jadi aku udah bilang sama suami tuh aku bilang kalaupun aku nanti divaksin aku enggak mau divaksin gitu soalnya kan takut ya takut kenapa-kenapa pengennya sih nggak kenapa-kenapa aku udah bilang nggak kenapa eh aku udah bilang nggak mau sama suami nah nggak diwajibin sebenernya disitu juga nggak diwajibin tapi ada baiknya kita juga ikut divaksin karena kan kalau pasien disitu maksudnya orang tua disitu itu kan dia stay nggak keluar-keluar atau nggak berhubungan sama orang banyak kalau kita kai gosoku itu kan kita keluar pagi masuk misalnya terus sore malem pulang nah kita pulang kerja misalnya belanja kesayuran atau hari libur kerja gua ngebulang kemana-mana aja gitu jadi yang lebih berbahaya tuh sebenarnya kai gosokunya karena keliling keluar kan nah kalau pasien-pasien disitu kan cuma stay doang jadi menyebabkan cluster nantinya dia nggak kena apa dia nggak kena virus tapi ya kan nggak tahu ya kita yang sering keluar gitu gitu bisa terpapar bisa nyalu bisa nularin ke pasien gitu jadi ala baiknya disuntik gitu tapi sih dia bilang nggak diwajibin terus juga nggak maksa hak masing-masing dia bilang gitu terus aku bilang doang sama kepala kantornya aku bilang ya udah deh nanti aku pikir-pikir dulu buat divaksin gitu nah terus aku pulang ke rumah aku runding tuh maksudnya aku ngomong sama suami boleh nggak ya dipikir lagi sih emang iya kita yang lebih berbahaya karena pasien kan stay disitu jadi nggak kemana-mana tuh nggak ngenutup kena mungkinan dia juga nggak terpapar kopi tapi yang lebih berbahaya tuh kita yang sering keluar-keluar gitu yang sering berhubungan sama orang banyak naik bus naik kereta belanja kan berhubungan sama ketemu orang banyak gitu ya Nah terus udah tuh alhamdulillah ada apa sih ya ada baiknya juga menurut ada baiknya juga karena disini itu belum ada kepastian kapan untuk orang-orang umum itu bisa divaksin soalnya orang Jepang kan satu pemikir ya banyak pro dan kontra negara itu masih maksudnya negara Jepang itu banyak pro dan kontra ya ada untungnya juga aku bisa divaksin cepat terus karena kan orang umum juga disini belum bisa belum tentu kapan bisa divaksin karena masih banyak pro dan kontra aku nggak paham disitu namanya juga negara ya nggak tahu pemikirnya gimana aku mau ngejelasin juga takut salah tapi disini dia kita tuh masih ngurusin buat yang orang tua misalnya orang yang lanjut usia dulu yang diutama ini orang yang lanjut usia sama tenaga medis sama juga kayak misalnya proseden menteri-menteri gitu kali ya itu udah nah denger-dengernya sih uasanya denger-dengernya itu kalau untuk umum bulan 7 atau nggak bulan 9 gitu aku kurang paham juga gitu jadi terus buat orang tua maksudnya buat orang yang lanjut usia gitu itu juga tuh mau booking itu jikang kakaru gitu guys maksudnya tuh butuh waktu yang lama gitu bahkan di telepon pun kadang suka nggak nyambung suka nggak nyambung gitu sih katanya aku belum coba maksudnya belum berhubungan langsung gitu tuh ya ya Alhamdulillah sih karena gua kerja di tempat berhubungan sama orang-orang langsia gitu jadi ya di vaksinnya cepat gitu Alhamdulillah ya kan mudah-mudahan ya kita semua juga diberikan kesehatan terus nggak kenapa-napa nah terus ini sih menurut aku doang ya tapi aku pernah baca kalaupun udah disuntik vaksin itu kita bukan berarti lolos maksudnya bukan berarti kuat dari virus Corona itu sih enggak tapi lebih mengurangi terpaparnya virus Corona gitu jadi yang harusnya karena kita mempunyai karena kita udah vaksin gitu yang harusnya enggak enggak kena kita udah kebal gitu karena udah vaksin jadi nggak usah pakai masker itu tuh salah besar menurut saya ya jadi kalau pun udah di vaksin juga kita harus tetap jaga maksudnya tetap jaga kesehatan hand sanitizer itu harus dibawa terus masker kita mau itu sih lebih tepat jadi bahasanya lebih terjawab maksudnya mengurangi ya mengurangi terpapar terpaparnya COVID gitu feeling aku maksudnya menurut penilaian aku sih enggak 100% banget kita tuh kebal virus Corona enggak enggak sih menurut aku ya menurut aku itu nggak tahu juga ya mudah-mudahan kita nggak kenapa-napa Nah itu sih efeknya sebagian pengalaman aja buat kalian mungkin bagi kalian yang udah kerja di Kaigo Shoku ya Nah apa namanya tuh aku sering baca di channel channel lain tuh apa ya perawat lansia ya mungkin lebih udah 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 pada dipaksin mungkin kalau untuk yang perawat-perawat lansia yang kerjanya di Kaigo itu orang-orang kita maksudnya orang-orang Indonesia mungkin udah pada dipaksin karena diwajibin biar kita tuh enggak pernah klaster gitu biar enggak apa karena banyak kasus di tempat Kaigo itu banyak klaster Kaigo Shoku-nya yang kena jadi ke pasiennya juga ikut kena gitu jadi menyebabkan kematian gitu-gitu sebanyak kasus yang kayak gitu jadi yang didahuluin itu Kaigo Shoku aja Ayo mausnya yang kerja di Kaigo bahasa kitanya mungkin panti jompo ya lebih tempatnya ha jadi tempat kerja itu pengalaman saya efek dari virus efek dari apa namanya efek dari suntik virus Corona hari pertama pasti suntik ngerasain sakit terus selang 30 menit kemudian itu mata tuh ngantuk banget kayak dilem pokoknya pengen banget tidur rasanya ya kan terus malemnya nggak papa besok paginya udah mulai ngerasain sakit di lengan terus bengkak bengkak di bagian yang udah disuntiknya tuh kalian tahu udah merah gini ini tuh keras guys orang yang kayak bisulan tau nggak sih guys itu rasanya orang bisulan keras katanya sih hampir empat hari ya ya itu pengalaman saya sebagai ya siapa tahu ya berapa aduh siapa tahu penting buat kalian terus bermanfaat buat kalian mudah-mudahan jadi buat kita buat kalian juga yang stay dimanapun kalian berada ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan semoga negara ini negara ini dunia ini cepat membaik supaya kita bisa tanpa harus ada rasa takut tanpa harus ada rasa apa ya was-was gitu intinya sama guys was-was jadi gue sebenernya kangen-kangen pengen pulang ke rumah gitu karena dua tahun udah ke dua tahun nggak pulang Bang Toyib kali ya kan dua tahun nggak pulang dua tahun gila nggak pulang di 2009 pas banget gue mau pulang virus udah mulai itu kan udah mulai bahaya sedangkan orang Jepang kan takut jangan-jangan gitu pokoknya nah terus gue berharap tahun ini tahun kemarin ya tahun ini ya ya tahun ini tahun ini gue lebaran bakal pulang karena mungkin ya iya virus ngelar-ngelar ternyata lama mungkin kedepannya sih gue sempet baca goneng kakaru ya lima tahun bisa bisa lima tahun lebih gitu guys ya sedih sih tapi ya mau gimana lagi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dijauhkan dari segala marah bahaya pokoknya mah apalagi apalagi kita lagi kayak gini ya jadi kita sama-sama ngedoain orang yang terdekat kita kita selalu jaga gitu guys intinya mah gitu jadi tetep buat kalian yang stay di luar negeri tetep ceria tetep jaga kesehatan kalian kita jauh dari keluarga itu amit-amit ya pengennya mah pulang berangkat sehat pulang juga sehat jadi tetep stay tetep stay home tetep juga kesehatan terus jangan dulu kemana-mana guys intinya mah jangan dulu kemana-mana tetep jaga kesehatan kalian daya tubuh kalian itu kalian yang bisa jaga sendiri karena orang tua kita jauh gitu kita nggak bisa dikontrol sama orang tua jadi pokoknya mah eh kalian tetep jaga diri kalian sendiri gitu jangan kemana-mana dulu tetep eh pakai masker tetep apa namanya eh alkohol sodoku ya karena ini taser ya itu harus eh kalian bawa terus kemana-mana sekian dulu mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian ini ini sih nggak nakut-nakutin ini pengalaman aku sekali lagi daya tahan tuh buat orang itu beda-beda jadi mungkin efeknya efeknya itu berbeda-beda ambil sisi positifnya gue nggak nakut-nakutin efeknya ini itu bawa-bawa nggak sih efek yang aku rasain cuma itu doang mungkin bakal berbeda-beda efeknya ya guys terima kasih buat kalian yang udah nonton channel aku tetep support channel aku jangan lupa like subscribe komen dan share ke temen-temen kalian guys semoga bermanfaat oh iya yang mau nanya-nanya lebih lanjut kalian boleh komen insya Allah bakal aku jawab bakal aku jawab ya terus selama tiga tahun ini aku dapetin manfaat apa aja ini apa pengalaman aku bakal aku share ke buat kalian mudah-mudahan bermanfaat ya nah terima kasih banyak pokoknya mah buat kalian yang udah nonton video aku yang udah subscribe video aku jangan lupa share ke temen-temen kalian guys semoga kebaikan kalian itu kembali lagi ke kalian secara nggak langsung kalian itu yang udah nonton secara nggak langsung kalian udah support channel aku terus kasih semangat buat aku supaya aku lebih rajin lagi bikin videonya terima kasih banyak tetep jaga kesehatan tetep stay home pokoknya mah jangan lupa hand sanitizer terus-terus jangan lupa pakai masker pokoknya mah tetep jaga diri kalian sendiri jaga kesehatan diri kalian sendiri baru itu kalian bisa ngejaga kesehatan kesehatan orang lain kesehatan keliling kalian pokoknya mah tetep jaga kesehatan guys semoga kita terhindar dari semua semua virus apapun itu ya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kita kembali normal dunia ini kembali normal seperti sedia kalah ya guys amin ya Allah terima kasih banyak jangan lupa share ke temen-temen kalian ya guys see you next vlog bye bye またまたまたまた